Misteri Pulau Neraka Jilid 38 Kakek latah awet muda yang menyaksikan kejadian ini menjadi gelisah sekali. Hei anak muda, jangan mencoba kabur, ia segera bangkit berdiri dan siap mengejar keluar. Oh Putkwi berhenti di depan pintu lain sahutnya sambil tertawa, Bu Ampul hanya ingin bersemedi sebentar mumpung waktu masih pagi, Tidak bisa, kau tidak bisa meninggalkan aku seorang untuk menghadapi kedua orang bocah perempuan itu, Dulu gara-gara hian-hian aku pun sudah cukup dibikin pusing, Mereka kan masih muda, apa yang mesti kau takuti ujaroh Putkwi sambil tertawa. Sambil membenarkan rambutnya yang beruban, kakek latah awet muda menggelengkan kepalanya berulang kali, Anak muda, kau terlalu sedikit yang diketahui, setelah berhenti sejenak dan menghela nafas, Terusnya, dulu, bukankah nona hian-hian pun munculkan diri sebagai seorang angkatan muda Tapi waktu itu usiamu kan masih muda kembali kakek latah awet muda tertawa, Anak muda, bagaimanapun juga kau memang belum banyak berpengalaman, kau tahu, Belakangan ini anak gadis lebih suka mencari kaum tua, terutama lelaki yang sudah banyak pengalaman tapi lemah lembut dan tahu Mengasihinya, tidak seperti kalian kaum muda, sedikit-sedikit lantas ngambek, dan diajak bercekok, Oh Putkwi merasa geli sekali dan ingin sekali tertawa tergelak, Dia tak menyangka kalau begitu banyak persoalan yang diketahui oleh si kakek latah awet muda, Tapi dia tak sampai tertawa, hanya ujarnya dengan tertawa hambar, Bantua, belum pernah boampu bayangkan persoalan-persoalan semacam ini, Itulah sebabnya kau harus banyak berpikir ke sana di kemudian hari, Mendadak pengemis pikun bangkit berdiri dan menyelah sambil tertawa, Bantua, sesungguhnya dia sudah memikirkan persoalan ini sedari dulu, Lalu sambil memonyongkan bibirnya menunjuk ke dalam kamar, Dia berkata lebih jauh, Bantua, seandainya dia tidak memikirkan persoalan ini, Buat apa mesti melakukan perjalanan dengan membawa serta kedua orang perempuan itu? Bukankah hal ini terlalu merepotkan dan menjemukan Oh Putkwi memandang sekejap ke arah pengemis pikun itu, Kemudian tertawa getir, Sebaliknya kakek latah awet muda segera tertawa terbahak-bahak, Tak ku sangka pengemis cilik ini makin lama semakin bertambah pintar, Pada saat itulah, Mendadaknya Oh Siausian berjalan keluar dari dalam kamar, Lalu bertanya dengan sedih, To'ako, apakah kau sedang marah kepadaku? Tidak Oh Putkwi menggeleng, Aku cuma ingin beristirahat dan mengatur pernapasan sebentarnya Oh Siausian segera menyek air matanya, Lalu berkata lagi dengan lirih, To'ako, aku tak akan menangis lagi, Mau bukan kau jangan marah lagi mendengar perkataan itu Oh Putkwi merasakan hatinya bergetar sekali. Ia sadar, Bila kedudukannya di dalam hati kecilnya Oh Siausian jauh melebih kedudukan ayahnya, Maka banyak kesulitan yang bakal dihadapinya di kemudian hari. Dia pun segera merasakan bahwa dia berusaha untuk menghindarkan diri. Tapi, sanggupkah dia untuk menghindarkan diri? Aku tak akan marah adik Sian, Pulanglah dulu ke ruang belakang bersama Nona Kiau, Bagaimanapun juga gedung Sian Hang Hu ini toh tak bisa tanpa kepala keluarga, Lalu setelah berhenti sejenak, Dia berkata lebih jauh, Bagaimana kalau adik Sian mengumpulkan terlebih dahulu segenap jago yang belum pergi lalu merundingkan persoalan ini secara baik-baik, To'ako, kau masih begitu menguatirkan persoalan ku Nyo Oh Siausian tertawa sedih. Mendengar itu Oh Putkwi segera berpikir, Bila kau tidak menguatirkan permintaanmu, Tak akan nanti ku tempuh perjalanan kemari, Tapi di luarnya dia segera menyahut, Tentu saja adik Sian, Oh ya, tiba-tiba saja aku teringat akan suatu persoalan. Soal apakah itu lebih baik adik Sian lakukan pemeriksaan yang teliti, Coba lihat apakah Ciyang Bunjin dari keempat partai besar Serta Wiyai Tiang Lo dari Keipang masih berada di dalam gedung, Agaknya mereka sudah berlalu dari sini, Sahut Nyo Oh Siausian cepat. Tapi setelah berhenti sejenak dia menambahkan, Mereka datang bersama engkohku, Mungkin pergi juga bersama-sama engkohku, Tapi tentu akanku selidiki persoalan ini dari mereka yang masih berada di sini, Sambi tertawa Oh Putkwi segera manggut-manggut, Ya, betul, kau memang harus menyelidikinya kembali, Mungkin aku dan Bantua berniat mengganggu di gedung kalian ini barang setengah bulan lamanya, Adik Sian, Pergunakanlah waktu selama belasan hari ini untuk menyelesaikan semua masalah besar di dalam gedung ini, To'ako, kau tak akan mengurusinya tanya Nyo Oh Siausian sambil berkerut kening. Persoalan apa yang harus ku urusi Oh Putkwi balik bertanya dengan wajah tertegun, Tentu saja urusan dalam gedung ini, Oh Putkwi segera tertawa, Bagaimanapun juga aku termasuk orang luar, Mana boleh mencampuri rumah tangga adik Sian cepat-cepat Nyo Oh Siausian menggelengkan kepalanya, Dia berkata, To'ako, urusan ini kan bukan urusan rumahku, Kehadiran Sian Hanghu dalam dunia persilatan cukup berbobot, Masa To'ako akan cuci tangan begitu saja tanpa terasa Oh Putkwi berpaling dan memandang sekejap ke arah si kakek kelatah awet muda. Sebaliknya kakek kelatah awet muda pun sedang memandang ke arahnya sambil tersenyum. Tiba-tiba saja Oh Putkwi merasakan wajahnya menjadi panas, Cepat-cepat dia menggelengkan kepalanya seraya berkata, Adik Sian, lebih baik semua urusan tentang gedung ini kau selesaikan sendiri, Andai kata timbul banyak persoalan di kemudian hari, Dengan kehadiran kakek bandis ini, Tentunya kau tak usah menguatirkan lagi, Belum habis perkataan itu diutarakan, Kakek kelatah awet muda sudah berkawak-kawak, Anak muda apa sangkut pautnya persoalan itu dengan aku Bantua, kau toh tak akan bisa melepaskan tanggung jawab tersebut dengan begitu saja, sahut seng pemuda sambil tertawa. Suatu tindakan yang benar-benar mencekik leher kakek latah awet muda sehingga dia tak mampu berkutik lagi. Aku tak bisa melepaskan tanggung jawab ini kakek latah awet muda segera mendulik. Bocah muda, kau sendiri pun jangan harap bisa enak-enakan belaka, oh put kui tertawa makin keras. Tentu saja, sebab boampuan memang sudah bertekad akan mengiringi di sisimu, waah, aku memang sial banget. Tak nyana aku mesti bertemu seran cilik macam kau, tampaknya kau seperti menyesal karena harus meninggalkan bangunan loteng batu ini ejek pemuda itu. Tidak, tidak, cepat-cepat kakek latah awet muda berteriak keras, siapa bilang aku menyesal. Setiap kali mendengar nama loteng batu itu, kepalaku segera menjadi pusing lagi. Nah, kalau memang begitu kau orang tua tak usah mengerutu lagi, bila kau tak mau mencampuri urusan besar dunia persilatan lagi, mungkin sepuluh tahun kemudian orang-orang dari golongan putih cuma tinggal separuhnya saja, kata-kata yang terakhir ini sangat berbobot dan benar-benar memberikan daya pengaruh yang amat besar. Pengemis pikun segera berseru pula sambil manggut-manggut, betul, perkataan lote memang tepat sekali kentutnya yang tepat. Empat kakek latah awet muda sambil tertawa gemas, seorang bocah muda cukup memusingkan, apanya yang betul? Dia catut namaku tak lebih hanya merupakan kembangan saja, padahal aku disuruhnya menjadi mak comblang, tiba-tiba paras muka oh put kui berubah menjadi merah padam. Sebab dia menemukan bahwa perkataan dari kakek latah awet muda itu sangat mengenal di hatinya. Dia memang sedang membonceng kakek tersebut untuk mempersatukan kekuatan kaum lurus dan bersama-sama membasmi kaum jahat. Hanya saja persoalan tersebut tak pernah terpikirkan olehnya selama ini. Nah, bagaimana anak muda? Apalah yang ku katakan betul bukan kembali kakek latah awet muda itu mengejek. Oh put kui segera tertawa. Bo ampuat tahu bahwa persoalan ini memang tak bisa mengelabdobi kau orang tua, hanya saja, dia ingin sekali memberikan suatu penjelasan. Dan pengemis pikun serta Nyo Siaw Sian pun berniat mendengarkan penjelasan tersebut. Tapi kakek latah awet muda segera menukas dengan cepat, Sudahlah, kau tak usah banyak bicara lagi, asal aku sudah tahu, ini sudah cukup. Oh put kui tertawa hambar dan tidak bicara lagi. Nyo Siaw Sian pun tidak merasa sedih lagi, tiba-tiba ia berkata kepada Kiao Hwi Hwi. Enci Kian, mari kita kembali ke ruang belakang, adik Sian, kau, sebetulnya Kiao Hwi Hwi ingin bertanya apakah gadis itu sudah dapat menembusi masalah tersebut, tapi ketika sampai di bibir, tiba-tiba saja dia merasa pertanyaan itu tak ada gunanya, karena itu segera diurungkan kembali. Sambil tertawanya Oh Siaw Sian segera berkata, Mari Enci Kiao, kita periksa dulu masih ada siapa saja yang tetap tinggal di dalam gedung ini, Kiao Hwi Hwi tersenyum dan manggut-manggut. Mereka berdua pun segera memberi hormat kepada kakek latah awet muda serta pengemis pikun, lalu setelah minta diri kepada Oh Put Kui berangkatlah kedua orang itu meninggalkan ruangan tersebut. Memandang bayangan punggung kedua orang gadis itu, Oh Put Kui menghela nafas lirih, aaaaiiii, betapa malang nasib mereka. Suasana di dalam gedung Sian Hang Hu tetap tenang seperti sedia kala. Lian Peng, si perempuan bunga dari Tian Hi Wan itu tak pernah muncul kembali. Panji sakti pencabutnya Wakubun Mi juga tak pernah muncul kembali di situ. Kini, untuk sementara waktunya Oh Siao Sian menjadi tuan rumah gedung tersebut. Dan semua masalah yang dihadapi pun telah diatasi oleh si tukang ramal setan Li Hang Sian serta kakek pencari kayu dari bukit utara Sian Kipia. Sepuluh hari lewat dengan cepat. Di dalam sepuluh hari ini, Oh Put Kui selalu merawat keadaan luka dari penggoan koai kek dengan teliti dan seksama. Kini, Lan Chiuswi telah sehat dan tumbuh kembali seperti sedia kala. Terhadap cucu luar yang satu ini, Lan Chiuswi kelihatan amat senang dan menyayanginya sepenuh hati, oleh sebab itu tak heran kalau Oh Put Kui juga memperoleh banyak keuntungan dari kakek luarnya ini. Di samping itu, dari pembicaraan kakek luarnya dia pun memperoleh berita tentang suatu rencana busuk yang maha besar. Rupanya Witian Yang adalah utusan yang dikirim untuk membunuh ibunya. Ia berbuat demikian karena ingin mendapatkan jubah wasiatian San Guat Losan. Dan konon jubah wasiatian San Guat Losan ini hendak dihadiahkan kepada seseorang. Satu-satunya persoalan yang paling disesali oleh Lan Chiuswi adalah ketidakberhasilannya untuk menyelediki siapa gerangan orang yang bakal diberi jubah wasiat tersebut oleh Witian Yang. Atas persoalan yang pelik ini, Oh Put Kui mulai murung dan risau sekali. Sebenarnya dia berniat langsung pergi mencari Witian Yang. Tapi Lan Chiuswi tidak setuju, sebab Witian Yang belum berhasil mendapatkan jubah wasiatian San Guat Losan tersebut. Di samping itu dia sendiri pun harus menderita terkurung dalam penjara bawah tanah selama hampir 20 tahun lamanya gara-gara kena dicelakai oleh Witian Yang. Itulah sebabnya Lan Chiuswi minta kepada Oh Put Kui agar mau bersabar sejenak. Tentu saja Oh Put Kui tidak ingin menolak permintaan dari kakek luarnya ini. Tapi dia pun balik bertanya, Yeayaya, mana jubah wasiat milik ibuku? Apakah tidak kau pakai di tubuhmu menghadapi pertanyaan ini Lan Chiuswi segera tertawa. Seandainya jubah Tian San Guat Losan dikenakan ibunya, tak mungkin ibunya akan tewas, sebab dengan kemampuan dari Oh Cheng Tian serta Lan Hang suami istri, andai kata Pek Ihang Hut Lan Hang tidak terluka lebih dulu, tak mungkin mereka akan menderita kekalahan total. Lan Chiuswi pun memberitahukan kepada Oh Put Kui bahwa baju wasiat itu telah dipinjamkan ibunya kepada Tian Hian Hui Chu. Sekarang Oh Put Kui baru mengerti, apa sebabnya selama 20 tahun Witian yang belum berhasil juga menemukan jejak dari baju wasiat Tian San Guat Losan tersebut, rupanya baju itu sudah dipinjamkan kepada Tian Hian Hui Chu Ki Un Hang. Tiba-tiba satu ingatan melintas lewat dalam menak Oh Put Kui. Ia seperti mempunyai firasat bahwa di antara dipinjamnya baju wasiat Guat Losan tersebut dengan kematian yang menimpa ibunya terdapat suatu sangkut paut yang sangat terat. Tapi di saat ia mencoba untuk memikirkan persoalan ini lebih jauh, dia pun merasa agak bingung. Kini, Lan Chiuswi telah mengatakan bahwa Raja Setan Penggetar Langit Witian yang merupakan dalang yang membunuh ibunya, dalam hal ini ia tidak menaruh curiga lagi, tapi dia tetap beranggapan bahwa mencari tahu baju wasiat itu hendak dihadiahkan Witian yang kepada siapa mungkin jauh lebih berharga. Karena itulah dia pun berkata kepada kakek latah awet muda bahwa dia bermaksud hendak berangkat ke Biong Hong San. Lebih dulu kakek latah awet muda segera menggelengkan kepalanya berulang kali seraya berkata, Tunggulah tiga hari lagi, kakekmu perlu beristirahat lagi selama tiga hari sebelum berbuat sesuatu, terpaksa Oh Put Kui harus menanti lebih jauh. Tapi menunggu selama tiga hari ini ternyata memberikan manfaat yang sangat besar kepadanya. Ternyata pada hari kedua, Bong Ho Sian Su serta Kit Bun Siu munculkan diri di situ. Menurut perkiraan Oh Put Kui, munculnya dua orang tokoh silat ini sudah pasti karena dihubungi oleh si tukang ramal setan Li Hang Siang. Bagaimanapun juga secara diam-diam Oh Put Kui harus mengakui atas ketelitian dari Li Hang Siang. Sebab si tukang ramal setan telah memberitahukan kepada Nyo Siao Sian bahwa sebagian besar jago yang berada. Di gedung Sian Hang Hu sekarang, di masa lampau mereka adalah anak buah dari Kit Bun Siu. Padahal Kit Bun Siu sendiri pun merupakan orang yang paling dipercaya dari Bong Ho Sian Su. Oleh sebab itu dengan mendapatkan dukungan dari Bong Ho Sian Su, hal ini sama artinya dengan memperoleh dukungan penuh dari segenap jago yang masih tersebar dalam gedung Sian Hang Hu. Sudah barang tentunya Oh Siao Sian amat setuju dengan usul dari Li Hang Siang ini. Itulah sebabnya Li Hang Siang segera menulis surat dan memberi kabar kepada Bong Ho Sian Su. Bahkan bersama-sama Kit Bun Siu, mereka muncul bersama di ibu kota. Malam itu, di ruang Wan Sinteng diselenggarakan sebuah perjamuan kecil untuk merayakan kedatangan Bong Ho Sian Su serta Kit Bun Siu, tapi dalam kenyataan pesta itu khusus diadakan untuk menyambut munculnya wadah dan wajah baru dalam gedung Sian Hang Hu. Pada hari keempat, Oh Put Kui minta diri kepada Nyo O Siao Sian. Di luar dugaan ternyata Nyo O Siao Sian serta Kyo Hoi Hoi telah menyiapkan pula barang-barang perbekalannya, mereka berdua telah bertekad akan mengikuti Oh Put Kui kemanapun pemuda itu hendak pergi. Menghadapi keadaan tersebut, Oh Put Kui segera berkerut kening sambil tertawa getir. Sebaliknya kakek latah awet muda menyambutnya dengan gelap tertawa keras. Penggoan Khoai Kek Lanciuswi sendiri hanya tersenyum menyaksikan kesemuanya ini. Akhirnya mereka pun berangkat mengikuti Oh Put Kui. Pengemis Pikun segera mendekati Oh Put Kui dan berbisik lirih, Lote, aku lihat kau memang nur sekali nasibnya, sekali panah memperoleh dua gadis manis sekaligus. Istana Pesoat Goan Kun di Bukit Biau Hang San berdiri megah dan mentereng. Hari ini, di depan istana tiba-tiba muncul empat orang lelaki dan dua orang gadis muda. Dari ketujuh orang itu, tiga orang sudah lanjut usia dan tiga yang lainnya masih muda. Mereka bukan peziarah, tapi keenam orang itu langsung menuju ke halaman belakang bangunan istana. Pengemis Pikun dengan rambutnya yang awut-awutan berjalan di paling muka. Pengurus istana Pek Soat Kiong berniat menghalangi mereka, tapi usaha tersebut tak berhasil dalam waktu singkat keenam orang itu sudah memasuki halaman belakang. Halaman belakang istana Pek Soat Kiong luas sekali, petohonan tumbuh di situ dengan rimbunnya. Ketika pengemis Pikun berjalan menembusi sebuah hutan we'e, mendadak dia menghentikan langkahnya. Dengan perasaan tegangnya O Siausian segera memperhatikan sekejap sekeliling tempat itu, lalu tanyanya, liok tua, ada di mana-di mana? Pengemis Pikun membelalakan matanya lebar-lebar, dia sendiri pun tidak tahu. Kiao Hui Hui segera berkata sambil tertawa, adik Sian, liok tua sendiri pun tidak tahu. Pada saat itulah Oh Put Hui telah berkata sambil tertawa, liok loko, bagaimana kalau kita lakukan pemeriksaan lebih dahulu di sekitar tempat ini? Pengemis Pikun memperhatikan sekejap sekeliling tempat itu, di situ semuanya terdapat empat buah pesang garahan indah, sambil menggelengkan kepala segera katanya, tidak usah diperiksa lagi, asal diumpat dia akan bakal muncul dengan sendirinya. Mana boleh begitu? Seru Oh Put Hui sambil berkerut kening. Mendadak. Kakek latah awet muda telah tertawa tergelak sambil berteriak keras, setan kurus si Cin, kau keluar tidak? Jangan dikira permainanmu itu dapat menghalangiku, bersamaan dengan teriakan dari kakek latah awet muda itu mendadak muncul segulung asap tipis dari sisi kanan di mana keenam orang itu berada. Andai kata kakek latah awet muda tidak keburu berteriak lebih dulu, Oh Put Hui sekalian tak nanti akan menaruh perhatian ke situ, dan bisa jadi mereka akan termakan oleh serangan gelap tersebut. Begitu asap tipis itu muncul, penggoan Kauai Kek Lanciuswi segera tersenyum. Dia segera mengebaskan ujung bajunya ke depan, asap tipis itu pun hilang lenyap tak berbekas. Pada saat itulah, dari balik sebuah pesanggarahan di sisi kanan berkumandang datang suara jeritan aneh yang jauh lebih tak sedap didengar daripada suara tangisan. Kau si tua bangka celaka ada urusan apa datang mencariku? Hei, setelah terhenti sejenak, orang itu berseru lagi, siapa yang telah menghancurkan dupa sepuluh liku itu penggoan Kauai Kek Lanciuswi segera tertawa tergelak, Haa 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 siapa lagi, tentu saja aku silan manusia aneh. Tampaknya orang itu merasa terkejut sekali di samping rasa herannya, kembali dia berteriak, Hei Lan Loko Ai, kau telah berhasil memulihkan kembali seluruh tenaga dalam Mulan Chiuswi tertawa seram, permainan busuk dari Witian yang masih belum cukup untuk menghancurkan diriku secara keseluruhan, sementara itu kakek latah awet muda telah berteriak pula keras-keras, Hei Setan Kurus. Kau bersedia keluar tidak hening sesaat, kembali dia berteriak. Terus terangku bilang, andai kata kau tidak keluar lagi dari sini, jangan salahkan bila aku tak akan sungkan-sungkan, kau anggap pesanggerahan kecilmu itu mampu menahan sebuah seranganku, belum habis perkataan itu bergema, suara yang menyerupai orang menangis itu telah bergema lagi. Tua bangka celaka, kau jangan berbuat semaunya sendiri bersamaan itu pula di depan pintu pesanggerahan telah muncul seorang kakek bertubuh kurus bagaikan bambu. Dengan ketinggian sembilan dipadan memakai jubah berwarna hitam. Oh putwi segera menjumpai kalau paras muka kakek itu pucat pias tak ubahnya seperti sesosok mayat. Dalam pada itu kakek latah awet muda telah berjalan lebih dulu menghampiri pesanggerahan tersebut dengan langkah lebar. Setan kurus, lebih baik kita berbicara di dalam rumah saja, ajaknya. Silahkan sahut kakek kurus itu sambil berkerut kening, setelah bertemu dengan tua bangka semacam kau, memang aku tak bisa banyak berkutik. Di balik pintu merupakan sebuah ruang tamu kecil, di kedua sisinya merupakan kamar tidur yang tertutup dengan tirai tebal, sehingga orang yang berada di luar sulit untuk melihat keadaan di dalamnya. Begitu melangkah masuk ke dalam ruang tamu, kakek latah awet muda segera menempati kursi utama. Lan Lote, silahkan duduk di sini serunya kemudian. Bukan saja dia sendiri menempati kursi utama, bahkan mengundang pula Lan Chiusui untuk menempati di sampingnya. Kakek kurus beralis putih itu tidak banyak berbicara, dia hanya mengawasi sampai ke enam orang tamunya duduk semua. Kemudian Lan Chiusui baru bertanya sambil tertawa, Saudara Chiu, mana Witian yang sekarang Oh Putui sudah tahu kalau kakek kurus itu tak lain adalah kakek cengeng beralis putih Chiu Hwa Iwan, satu di antara dua manusia menangis dan tertawa, tapi sebelum diperkenalkan dia tak ingin turut menimbrung dalam pembicaraan tersebut. Mendadak terdengar kakek cengeng beralis putih menjerit lengking, Witian yang tidak berada di sini apa? Witian yang tidak berada di sini seru Lan Chui Chiu dengan kening berkerut. Betul aku tidak percaya mendadak kakek cengeng beralis putih menjerit lagi dengan suara yang melengking, Aku paling tak suka berbohong dengan orang, apabila Saudara Lan tidak percaya, aku pun tak ingin memberi penjelasan lebih lanjut, terserah kepadamu sendiri. Berkilat-kilat sepasang metal Lan Chiusui memperhatikan sekejap sekeliling tempat itu, lalu setelah tertawa dingin serunya kembali, mana kubun Widia pun tak ada di sini Saudara Chiu, Dengan gusar Lan Chiusui segera berseru, Aku harap kau jangan bermain gila di hadapan kami kakek cengeng beralis putih pun segera tertawa menyeramkan. Heheheheh, 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 saudara Lan, terhadap kalian semua tak perlu kugunakan sesuatu tingkah, memang dalam kenyataannya mereka sudah pergi meninggalkan bukit Biao Hongsan ini semenjak lima hari berselang, kemana mereka telah pergi tiba-tiba kakek latah awet muda menimbrung. Aku sendiri pun tak tahu, kau berani mengulangi sekali lagi teriak kakek latah awet muda sambil melotot besar. Mencorong sinar matu yang mengerikan hati dari balik mati orang tua itu. Kakek cengeng beralis putih Chiu Waiwan benar-benar tak berani mengulangi kata-katanya sekali lagi. Dia mengangkat bahunya lalu berteriak, Tua bangkaban, mengapa sih kau bersikap galak dan garang terhadapku untuk menghadapi manusia-manusia macam kau, selain bersikap garang rasanya tak ada care lain lagi yang bisa kulakukan, apa boleh buat, hei, kau memang tua bangka yang tak mau mampus empat kakek cengeng lagi sambil gelengkan kepala. Setelah berhenti sejenak, tiba-tiba dia berkata lagi dengan suara lirih, mereka telah pergi ke Nggo Taisan Bukit Nggo Taisan benar mau apa mereka pergi ke Bukit Nggo Taisan desak kakek latah awet muda lebih jauh dengan kening berkerut. Aku juga tidak tahu kali ini si kakek latah awet muda tidak mendesak lebih jauh, seakan-akan dia tahu kalau orang itu juga tak tahu. Lan Chiusui segera bertanya pula, berapa orang yang telah pergi ke sana mungkin terdiri dari belasan orang Lan Chiusui menjadi tertegun, sudah hampir 20 tahun lamanya dia dikurung dalam penjara, sudah barang tentu dia pun tidak mengetahui segala sesuatu tentang dunia persilatan secara jelas. Siapa-siapa saja yang kini menjadi anak buah Witi Anyang? Tentu saja dia tak tahu secara pasti. Sementara itu kakek latah awet muda telah bertanya lagi sambil tertawa tergelak, setan kurus, mengapakah sendiri tidak ikut pergi ketika mendengar pertanyaan ini, diam-diam Moh Putkui berpikir, pertanyaan dari Ban Chuan ini memang tepat sekali, aku sendiri pun merasa keheranan apa sebabnya situa Chiu ini tidak ikut pergi bersama mereka, kakek cengeng beralis putih menggelengkan kepalanya berulang kali, sahutnya, aku malas untuk berjalan jauh apanya yang malas berjalan jauh jengek Lan Chiusui sambil tertawa dingin, sudah jelas kau bermaksud duduk di rumah sambil berusaha mengumpulkan berita dari mana-mana, bukankah begitu tujuanmu? kakek cengeng beralis putih kembali tertawa seram. Kau anggap aku adalah seorang pencari berita untuk kepentingan orang lain siapa tahu memang begitu, kembali Lan Chui Siu mengejek sinis. Kakek latah awet muda segera menambahkan pula sambil tertawa, setan kurus, selain kau, siapa saja yang masih tertinggal di Bukit Biau Hang San ini tak ada siapa-siapa lagi, semua anak buah Witian yang telah pergi dari sini bagaimana dengan keempat pengawal pedangnya pada saat itulah tiba-tiba Oh Put Kui menimbrung. Mereka juga ikut pergi tapi setelah berbicara sampai di tengah kalimat, tiba-tiba dengan marah kakek cengeng beralis putih berteriak, siapakah kau si anak muda? Berani amat mengajak bicara diriku mendengar perkataan tersebut Oh Put Kui segera tertawa hambar, katanya, masa untuk berbicara dengan kau pun masih dibedakan juga siapa yang berhak dan siapa yang tidak kakek cengeng beralis putih segera berteriak aneh, tentu saja harus dibedakan mana yang berhak dan mana yang tidak. Bocah keparat, siapakah kau Oh Put Kui tertawa tergelak, aku si Oh bernama Put Kui, Oh Oh, jadi kau yang bernama Oh Put Kui teriak kakek cengeng beralis putih tiba-tiba sambil berkerut kening. Betul, kau katakan cukup berhak tidak untuk berbicara dengan muka kek cengeng beralis putih melototkan matanya bulat-bulat, agaknya dia hendak mengumbar hawa amarahnya. Tapi kemudian diagelengkan kepalanya berulang kali sambil menghela napas panjang, kembali katanya, Cukup, cukup. Dengan memandang di atas wajah saudara Beng, aku tak akan menyalahkan dirimu lagi suatu perkataan yang ingin mencari menangnya sendiri. Agaknya dia mau mengalah karena memandang di atas wajah si kakek sakti tertawa panjang Beng Pek Tim. Sudah barang tentu Oh Put Kui tak sudi menerima keramahan tersebut karena membonceng kemampuan orang. Tiba-tiba S.J.A. dia tertawa dingin, lalu berseru. Kau maksudkan memandang di atas wajah si kakek sakti si Beng Y.A.A., andai kata aku tidak memandang di atas wajah saudara Beng, tak nanti akan mengampuni dirimu. Dengan menguarnya perkataan tersebut, suatu kesempatan baik buat Oh Put Kui telah tiba. Sesungguhnya si anak muda itu memang berniat untuk mengobarkan hawa amarahnya, dan sekarang dia telah memperoleh peluang yang baik untuk keberhasilan rencananya itu. Serta merta dia pun berseru keras, aku rasa kau tidak usah memperdulikan soal kakek sakti si Beng lagi, di samping itu aku pun yakin tak perlu menggantungkan diri pada kebolehan orang lain, tanpa dukungan orang lain, aku merasa diriku cukup berhak bocah keparat, kau betul-betul keras kepala, seru kakek cengeng beralis putih dengan kening berkerut. Oh Put Kui kembali tertawa, bila kau tak percaya, mengapa kita tidak mencoba-coba kemampuan masing-masing begitu ucapan tersebut diutarakan, Lan Ciuswi segera mengerutkan dahinya rapat-rapat. Sebagai seorang kakek yang baru bersuah dengan cucunya, sudah barang tentu dia tak ingin menyaksikan cucunya menderita kerugian di tangan orang lain, segera serunya pula sambil tertawa dingin, bocah ini adalah cucu luarku, saudara Ciu apakah kau masih merasa kurang puas kakek cengeng beralis putih nampak tertegun setelah mendengar perkataan itu, serunya kemudian, dia adalah cucumu. Yeaa, dia adalah putera dari putri sulungku, kalau bukan cucuku lantas apa namanya kakek cengeng beralis putih segera termenung dan membungkam giri dalam seribu bahasa. Lama kemudian, kakek cengeng beralis putih membuka matanya kembali, lalu berkata dengan lantang, saudara Lan, aku tetap akan mencoba kemampuan dari bocah muda ini, timbul hawa amarah di atas wajah Lan Ciuswi, agaknya dia menjadi berang karena perkataan itu, baru saja hendak mengumbar hawa amarahnya, tiba-tiba kakek latah awet muda menimbrung dari samping sambil tertawa tergelak, setan kurus, jika kau kurang percaya tentu saja boleh mencoba kemampuannya, tapi aku rasa nama besarmu tidak gampang diperoleh, lebih baik tak usah mencari penyakit buat diri sendiri, dengan perkataan dari kakek latah tersebut, kakek cengeng beralis putih tak bisa mengundurkan diri lagi dari keadaan tersebut. Bagaimanapun juga dia harus mencoba kemampuan dari lawan mudanya ini. Sebab perkataan tersebut sangat mengena di hatinya memaksa dia tak mungkin berpeluk tangan belaka. Dengan penuh hamarah kakek cengeng beralis putih segera berteriak keras, Bantua, terima kasih banyak aptas maksud baikmu memperingatkan aku, tapi bagaimanapun juga aku tetap akan mencoba kemampuan dari bocah keparat ini sesudah berhenti sejenak, tiba-tiba dia berpaling ke arah Oh Put Kui sambil serunya pula, Hei, anak muda, aku telah bertekad akan mencoba kemampuan yang kau miliki itu. Bagus sekali, aku sendiri pun mempunyai keinginan yang sama, Jawablah Put Kui tertawa. Setelah berhenti sejenak, segera bisiknya pula kepada Lan Chiusui, kakeknya, yaa yaa, Cucunda tidak takut dengannya tapi kau mesti berhati-hati, tenaga dalam yang dimiliki mahluk tua itu amat lihai kata Lan Chiusui sambil memberi peringatan. Cucunda tahu, dalam pada itu kakek cengeng beralis putih telah menjerit keras dengan suara melengking, Hei anak muda, aku ingin mencoba tenaga dalam lebih dulu, aku yakin cukup mampu untuk menghadapimu, tapi kau harus berhati-hati, jangan sampai mendapat malu nanti, seru seng pemuda sambil tertawa. Perkataan dari anak muda itu benar-benar sangat lihai, lagi pula tajam sekali. Kakek cengeng beralis putih benar-benar dibuat naek dah sesudah mendengar perkataan tersebut. Ese panjang alis matanya segera berkerut, kemudian setelah tertawa seram katanya, bajingan muda, berhati-hatilah kau, mendadak oh putkui merasa hatinya bergetar keras. Rupanya bersama dengan selesainya perkataan lawan, Si kakek cengeng beralis putih telah mengerahkan ilmu jutsia wakuiku, tangis setan berhati remuk, yang merupakan ilmu sakti andalannya selama ini. Berhubung diarna masih hadir dua gadis dan pengemis pikun, maka si kakek cengeng beralis putih terpaksa. Mengerahkan ilmu tangisan setan penghancur hatinya dengan lewat kera ilmu menyampaikan suara. Dengan begitu orang lain tak akan mendengar surat tersebut, tapi oh putkui seorang diri dapat menangkap serangan tersebut secara nyata sekali. Dengan perasaan tergetar, cepat-cepat oh putkui duduk bersila di atas tanah sambil mengatur pernafasan. Ilmu Tianliong Sian Kang yang mahadasyatnya pun dikerahkan untuk melindungi detak jantungnya. Suara tangisan si kakek cengeng beralis putih itu memang sangat hebat dan sanggup membetut sukma siapapun yang tak kuat mendengarnya, kini walaupun sudah diokancarkan dengan sangat hebat, tapi bagi oh putkui, serangan tersebut sama sekali tidak mendatangkan daya pengaruh apapun. Pemuda tersebut tetap duduk bersila dengan tenang, mantap dan kuat tak ubahnya seperti seorang hwasyu. Menyaksikan kejadian tersebut, diam-diam si kakek cengeng beralis putih menjadi terkejut sekali. Dia tidak menyangka kalau kemampuan yang dimiliki oh putkui telah mencapai tingkatan sedemikian hebatnya. Biarpun dia sudah mengerahkan ilmu tangisan setan penghancur hatinya sampai paling puncak, namun daya pengaruh tersebut tidak berhasil mengalutkan jalan pikiran lawan. Dalam keadaan demikian, tiba-tiba saja timbul niat jahat dalam hati kakek cengeng tersebut, mendadak dia melancarkan serangan yang mematikan. Tenaga dalamnya segera dikerahkan mencapai 12 bagian, tangisan keras macam lolongan serigala itu makin lama semakin bertambah merendah, lalu setelah dihimpun dalam pusar, secara tiba-tiba saja dia menangis kembali sekeras-kerasnya. Tenaga serangan yang digabungkan menjadi satu ini benar-benar mendatangkan daya pengaruh yang luar biasa. Walaupun oh putkui mengandalkan ilmu Tianlong Xiang Kang untuk melindungi badan, nyaris juga kena kebobolan oleh serangan suara tangisan yang membetot sukmanya sehingga hawa murninya hampir saja buyar. Tapi untung saja pihak lawan hanya mampu mengerahkan semacam itu hanya satu kali saja. Andai kata secara beruntun kakek cengeng beralis putih dapat melakaukan dua kali penyerangan secara beruntun, mungkin saja oh putkui tak akan mampu menahan diri sehingga isi perutnya menderita luka parah. Padahal waktu itu si kakek cengeng beralis putih telah kehabisan tenaga sama sekali. Atas getaran akibat serangan maut itu oh putkui masih tetap duduk tenang di tempat semula. Peristiwa ini kontan saja membuat kakek cengeng beralis putih menjadi kaget bercampur tertegun. Nyata sekali kemampuan yang dimiliki bocah muda ini memang sangat hebat dan luar biasa. Padahal kakek cengeng beralis putih yakin, Apabila tenaga dalamnya dihimpun menjadi satu dan ilmu tangisan setan penghancur hatinya dipancarkan secara langsung terhadap seseorang, biar dia seorang ketua dari sebuah partai besar pun, tak nanti ada orang yang akan sanggup untuk mempertahankan diri. Tapi kenyataannya bocah muda si oh masih sanggup untuk menerima serangannya tanpa kekurangan sedikit apapun, Mungkinkah kemampuan yang dimiliki bocah muda ini jauh lebih tangguh daripada kemampuan para ketua partai lainnya? Padahal oh putkui sendiri pun dibuat terperanjat sekali atas kehebatan lawannya. Dia bisa mempertahankan diri tanpa menderita kalah tak lain tak bukan karena mengandalkan hawa murninya. Andai kata si kakek cengeng beralis putih mampu menghimpun kembali sisa kekuatan hawa murninya serta sekali lagi melancarkan serangan dengan ilmu tangisan setan penghancur hati, tak disangka lagi oh putkui tentu akan menderita kerugian besar. Dengan demikian kedua belah pihak sama-sama dibuat terkesiap oleh kemampuan lawannya. Tapi dengan kejadian itu pula mereka berdua sama-sama memperoleh kesan bahwa mereka tak boleh memandang enteng kemampuan yang dimiliki lawannya. Kakek cengeng beralis putih mengernyitkan alis matanya, lalu setelah membuyarkan hawa murninya, dia berseru keras, Hei anak muda, kau telah unggul. Selama hidup meskipun aku enggan tunduk kepada orang lain, tapi hari ini mau tak mau aku harus taklu kepadamu. Setelah menggelengkan kepalanya berulang kali diiringi hlaan napas panjang kakek yang kurus lagi jangkung kembali berkata, Bocah muda, aku yakin Beng Loko pasti pernah menderita kerugian pula secara diam-diam sehingga waktu itu dia mundurkan diri sebelum melakukan pertarungan dengan murupanya kakek cengeng. Kakek cengeng beralis putih tetap enggan mengakui kelemahannya, terutama dengan rekannya si kakek sakti tertawa panjang. Oh put kui membuyarkan kembali hawa murninya kemudian berkata sambil tertawa, kakek ciu terlalu merendah, sesungguhnya Beng Tuan memang pernah beradu ilmu denganku sebelum mengundurkan diri tempoh hari. Kakek cengeng beralis putih segera tertawa keras, meski suara tertawanya jauh lebih mirip dengan tangisan seseorang. Apakah kau pergunakan ilmu Tian Leong Chi waktu itu tanyanya cepat? Betul, memang ilmu jari tersebut yang kugunakan, itulah dia anak muda, setelah berhenti sejenak, dia berpaling ke arah Lan Chiusui dan berkata lebih jauh, Saudara Lan, ku ucapkan selamat kepadamu karena kau mempunyai seorang cucu yang sangat hebat dari mimik wajahnya dapat diketahui kalau perkataan tersebut diutarakan setulus hatinya tanpa sesuatu paksaan sedikitpun juga. Penggoan kuai ke Lan Chiusiu segera tertawa terbahak-bahak karena girang, Saudara Chiu, aku segera akan menyuruh cucuku minta maaf kepadamu. Di samping itu ku ucapkan terima kasih juga kepadamu karena telah berbelas kasih dengan menjaga nama baik cucuku ini. Cepat kakek cengeng beralis putih menggelengkan kepalanya berulang kali, dia berkata, Saudara Lan, bila kau lakukan hal tersebut, maka sama artinya dengan mengejek diriku, Tiba-tiba kakek latah awet muda tertawa tergelak, selanya, Hei, bagaimana kalau kalian berdua tak usah bersungkan-sungkan terus? Setan kurus si Chiu, kau berdiam di Bukit Biau Hang San selama ini apakah bermaksud menjadi tulang punggung si Raja Setan penggetar langit? Tidak di luar dugaan kakek cengeng beralis putih menggelengkan kepalanya. Jawaban yang diberikan ini kontan saja membuat kakek latah awet muda sekalian menjadi tertegun. Mereka tidak menyangka kalau kakek cengeng beralis putih Chiu Waiwan yang bersahabat dengan Raja Setan penggetar langit Witian Yang, ternyata tidak berkomplot dengannya bahkan tidak pula memberi dukungan kepada rekannya itu. Tak heran kalau semua orang dibuat terbelalak dan berdiri termangu. Kakek cengeng beralis putih Chiu Waiwan memandang sekejap wajah orang-orang itu, kemudian serunya lagi dengan suara lengking, Bantua, sesungguhnya aku, sendiripun, dijadikan Sandra. Oleh siapa hampir saja kakek latah awet muda melompat bangun saking kagetnya? Benarkah dua manusia aneh tertawa dan menangis telah dijadikan Sandra? Tapi oleh siapa? Yee-a-a, oleh siapa? Mereka tidak percaya kalau Raja Setan penggetar langit mempunyai kemampuan sehebat ini. Tapi selain Witian Yang, siapa pula yang memiliki kemampuan semacam ini? Biarpun dalam dunia persilatan terdapat banyak sekali jago-jago berilmu tinggi, tapi siapakah di antara mereka yang mampu menguasai dua manusia aneh tertawa dan menangis sekaligus? Pertanyaan yang diajukan oleh kakek latah awet muda ternyata tidak memperoleh jawaban yang memuaskan hati. Kakek cengeng beralis putih menggelengkan kepalanya dan menyahut dengan suara dalam. Penggoan koai keklan Chiu-sui segera berseru pula dengan suara dalam, Saudara Chiu, mengapa sih kau nampak ragu untuk mengutarakannya keluar? Kakek cengeng beralis putih segera memperdengarkan suara tertawanya yang mirip dengan lolongan serigala. Saudara Lan, aku bukannya ragu untuk berbicara, tapi sesungguhnya terikat oleh sumpah. Kau pun terikat oleh sumpah kakek latah awet muda segera tertawa keras sesudah mendengar perkataan ini. Hei si kurus, kalau dilihat dari kemampuan orang tersebut untuk memaksa kasih manusia cengeng pun harus pegang teguh sumpahmu, Bisa kuduga dia tentunya seorang tokoh ternama di dalam dunia persilatan. Kakek cengeng beralis putih tidak menjawab, dia hanya tertawa getir belaka. Tampaknya dia merasa mengaku tak enak, tidak mengaku pun tidak enak, sehingga serba salah jadinya. Penggoan koai keklan Chiu-sui yang menyaksikan keadaan tersebut segera tertawa terbahak-bahak. Hahaha, saudara Chiu apakah orang ini adalah Witian yang kakek cengeng beralis putih segera menggelengkan kepalanya berulang kali. Dengan kening berkerut kakek latah awet muda berkata pula, Kalau orang itu bukan Witian yang, sudah pasti dia mempunyai hubungan yang erat hubungannya dengan Witian yang bukan kali ini kakek cengeng beralis putih mengangguk. Bantua, orang itu seperti juga Witian yang, kesan yang segera timbul dari perkataannya itu adalah rasa kaget dan tercengang. Tapi bagi pendengarannya osiausian justru menimbulkan pengharapan yang besar dan tak terhingga. Dia sangat berharap bahwa ayahnya bukan orang jahat. Saudara Chiu, penggoan koai kek berseru lagi dengan kening berkerut, Kalau begitu, masih ada seseorang lain yang mengatur segala sesuatunya di belakang mereka. Perkataan saudara lan memang tepat sekali, kakek cengeng beralis putih menjawab sedih. Setan kurus, cepatkah sebutkan siapa orang itu kakek latah awet muda segera berteriak keras. Kakek cengeng beralis putih menggelengkan kepalanya berulang kali, Maaf bantua, aku tak dapat menuruti permintaanmu itu, Meledak hawa amarah si kakek latah awet muda setelah mendengar perkataan itu. Tapi mungkinkah baginya untuk turun tangan memaksa orang itu berbicara? Jelas hal ini tak mungkin, Sebab dia pun tahu paksaannya tak akan menghasilkan apa yang diharapkan. Itu berarti perjalanan mereka ke Bebit Biao Hang San kali ini hanya satu perjalanan yang sia-sia belaka. Mendadak Oh Put Kui berhasil mendapatkan sebuah akal bagus, Dia segera berseru, bantua, Kalau toh kakek cengeng berbicara, Bo Am Po justru memperoleh sebuah akal bagus yang bisa menyelidiki siapa gerangan manusia di belakang layar itu secara pelan-pelan. Akal bagus apa yang berhasil kau dapatkan, Seru kakek latah awet muda sambil mendelik. Tapi dia segera terbungkam, Seakan-akan baru teringat apa yang baru dikatakan Oh Put Kui kembali teriaknya, Hei anak muda, Coba kau utarakan bagaimana akalmu itu hampir tertawa Oh Put Kui saking gelinya, Dia segera berkata, Bo Am Po rasa bila ingin menyelidiki orang di belakang layar itu, Maka kita harus mengikuti jejak dari Witian yang mendengar ucapan tersebut. Kakek latah awet muda tertawa tergelak, Teriatnya, Omong kosong, Siapa yang tidak tahu care tersebut? Bantua, Care ini memang amat sederhana dan boleh dibilang diketahui setiap orang. Tapi bila tidak dikemukakan oleh seseorang, Siapa pula yang akan menduga sampai ke situ? Hmm, betul juga perkataanmu itu, Kakek latah awet muda manggut-manggut dengan meti melotot. Oh Put Kui tertawa geli di dalam hati, Tapi di luarnya dia segera berkata, Bantua, Bagaimana kalau kita berangkat ke Bukit Enggotai San Baik, Apakah kita akan pergi bersama-sama? Tiba-tiba penggoan Kakek Lanciusui bertanya dengan kening berkerut.